Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Pengarah acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Masyayih, para guru-guru kita Terutama Kiai Naf'an Kiai Khambali Ini dua orang adalah Teman dekat Mertua saya Gusmus Kiai Hashim Kiai para Kiai-Kiai yang lain Ketua PCI NU Belanda Ketua PKB kalau ada Ketua PCI NU Belgia, Mas Singgih Terima kasih sudah mengantar saya Dari Belgia Dari Brussel ke Denha Para hadirin dan hadirat Para Nahdiin dan Nahdiyat Para Peserta pengajian Komdar Ikhya Juga para pengikut Atau penyimak pengajian Ikhya Yang mengikuti acara ini Melalui Streaming Di akun Facebook saya Acara ini disiarkan ke Indonesia Dan Di Jakarta Sekarang sudah Jam Satu malam Jadi yang masih sempat mengikuti Pengajian ini adalah Orang-orang yang terpilih Karena Begadang Begadang ngaji Ikhya Sudah jam 2 di Makassar Sudah jam 2 di Makassar Atau jam 3 di Papua Karena ada juga yang Mengikuti pengajian Ikhya ini Dari Papua juga Dan juga dari teman-teman lain Di seluruh dunia Yang ikut Pengajian Ikhya pada Malam hari ini Selamat datang Pengajian Ikhya kali ini Agak istimewa Karena sehari berlangsung Dua kali Ini agak kurang Normal Pak Naf'an Ini apa Biasanya ngaji Ikhya Seminggu sekali Ini berlangsung Dua kali Pertama-tama Saya Sampaikan Terima kasih Syukran jazilan Jazakumullahu Khairan kathiro Atas Majelis Yang sudah disediakan Kepada saya Untuk ngaji Ikhya ini Saya Memenuhi Undangan Yang sifatnya mendadak Untuk ngaji Ikhya Di Denha Ini sebetulnya Demi Mas Fauzi Sebetulnya Mas Fauzi Yang meminta saya Beliau teman Baik saya Dan Jadi Dan juga Silaturrahmi Tujuan saya adalah Silaturrahmi Dengan teman-teman Ngajinya sendiri Tidak penting Sebetulnya Yang penting Ketemu teman-teman Di Belanda Apa Silaturrahmi Karena memang Ngaji Ikhya ini Di Semua tempat Kopdar Ikhya Di Jakarta Maupun di tempat-tempat lain Ini memang Menjadi tempat Untuk ngumpul Teman-teman Sebetulnya Jadi Habis ngaji Ikhya Kemudian kita Kumpul-kumpul Silaturrahmi Dan Ya Jagong Rokokan Udud Jadi Ngaji Ikhya Ini adalah Sarana Untuk Mengumpulkan Teman-teman Dari Nahdiin Nahdiyat Maupun yang Diluar Nahdiyat Jadi Ini adalah Sarana Untuk Silaturrahmi Alasannya Dengan Alasan Ngaji Ikhya Yang kedua Saya juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Teman-teman PJNU Belanda Yang sudah Mengadakan Acara pada Alam hari ini Dan Semoga Acara Ngaji Ikhya ini Bisa Ya Membawa Manfaat Dan Barokah Karena saya Yakin betul Kitab Ikhya ini Ikhya Kitab yang Bukan sekedar Isinya yang penting Isinya tentu penting Tapi juga Barokahnya juga penting Karena kita Warga Nahdiyin Itu Konsep Barokah itu Penting sekali Ya Kalau Ada seorang Kia yang mengatakan Orang Islam Itu Sebaiknya Di rumahnya Itu ada Kitab Ikhya Walaupun Kalau bisa Jangan Ikhya PDF Ya Versi Yang Yang beneran Apa Yang 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 cetakan Ini Jadi Kalau bisa Di rumahnya Ada Selain ada Quran Ada Bukhari Muslim Ada tambahannya Yaitu Kitab Ikhya Karena Kitab Ikhya Ini Kitab yang Terus terang Pengaruhnya Sangat besar Di dalam Membentuk Islam Di dunia Islam Sunni terutama Ya Itu besar sekali Dan Islam Islam di Jawa Atau di Indonesia Di Nusantara Itu Islam Yang terus terang Salah satu Islam Yang Formatnya Atau Bentuknya Itu banyak Dipengaruhi oleh Kitab Ikhya Sadar Atau tidak sadar Kita itu Cara pandang kita Terhadap Cara memahami Islam Itu banyak Dibentuk oleh Ikhya Karena itu Tidak heran Jika Nahdlatul Ulama Menjadikan Imam Ghazali Sebagai salah satu Qiblat Di dalam Bertasawuf Dan Seperti yang Saya terangkan Tadi siang Di Belgia Tasawuf itu Adalah Apa Salah satu Aspek penting Di dalam Berislam Ya Bahkan Islam itu Tidak bisa Masuk ke Kawasan Nusantara Dengan begitu mudahnya Kalau tidak ada Tasawuf Karena Tasawuf itu Pada dasarnya Adalah Terjemahan Dari konsep Ikhsan Yang Disebutkan Dalam sebuah Hadis terkenal Riwayat Saidina Umar Tentang Kisah Pertemuan Kanji Nabi Dengan Malekat Zibril Yang terkenal itu Yaitu Ada konsep Iman Ada Islam Ada ikhsan Nah Iman Islam Itu dasar Memang Ini adalah Seperti rumah Rumah adalah Kerangka dasarnya Tetapi Dia bisa menjadi Rumah yang bisa Dilihat dengan Enak Dan Menyenangkan Buat orang Dan Menarik orang Untuk membeli rumah itu Ya Kalau 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 Anda pengusaha Property Atau Real estate Rumah itu Menarik untuk Dilihat para konsumen Itu karena ada Unsur Ikhsan Iksan Iksan Itu artinya Adalah Unsur Yang membuat Kerangka Dasar Ini Menjadi Indah Nah Kanji Nabi Itu menerangkan Iksan Itu dengan Berbagai Cara Nah Salah satu Cara Yang bagi Saya Itu menarik Adalah Ketika Kanji Nabi Itu mengajarkan Umatnya Di dalam Penyembelian Hewan Nabi itu Pernah mengajarkan Jika kamu Ingin Menyembeli Hewan Maka Ajaran Beliau Adalah Fa'ah Sinul Kit Lata Redaksinya Adalah Fa'ah Sinul Maka Iksankanlah Cara Kalian Menyembeli Hewan itu Jadi Bahkan Di dalam Menyembeli Hewan pun Iksan Itu adalah Salah satu Nilai Yang penting Ini Hewan Apalagi Manusia Menyembeli Hewan Yang tidak Punya Akal Itu pun Kita harus Berlaku Ikhsan Nah Apa itu Ikhsan Di dalam Menyembelian Hewan Oleh para Ahli Hukum Fikih Diterangkan Yaitu Caranya Adalah Supaya Pisaunya Diungkal Diungkal Di Asah Kok Ungkal Kayak Orang Orang Padi Biasa Diungkal Dulu Di Asah Dan Tidak Boleh Menyembelihnya Itu Dilama-lamain Harus Cepat Dan Pas Di Apa Tempat Apa itu Apa Aliran Darah Sehingga Mempercepat Matinya Hewan itu Jadi Tidak Bisa Menyembelih Hewan itu Dengan Cara Menyiksa Karena Karena Itu Sebetulnya Praktek Di Jakarta Yang Sekarang Sering Kita Lihat Itu Orang Ngangkutin Ayam Dengan Sepeda Motor Ditaruh Di Belakang Masih Hidup Ya Dibawa Kemana-mana Terus Di Tengah Lalu Lintas Jakarta Yang Sangat Panas Itu Polusi Itu Sebetulnya Bukan Fa'ah Sinul Kitlata Itu Itu Bukan Iksan Sebetulnya Gak Boleh Sebetulnya Hewan Diperlakukan Seperti Itu Nah Bayangkan Di dalam Memperlakukan Hewan Saja Kita Dimintakan Diperintahkan Oleh Islam Untuk Iksan Apalagi Di dalam Memperlakukan Orang Nah Iksan Inilah Yang Membuat Islam Itu Sebetulnya Menarik Buat Orang Lain Nah Islam Masuk Ke Indonesia Itu Dengan Mudah Diterima Oleh Orang Nusantara Karena Ada Iksannya Kalau Tidak Ada Iksannya Itu Orang Nusantara Akan Menolak Akan Resisten Nah Apa itu Iksan Itu Yata Sawur Karena Itu Di dalam Buku-buku Yang kita baca Tentang Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia Itu Kan Memang Peran Paling Penting Di dalam Masuknya Islam Ke Indonesia Adalah Peran Para Sufi-sufi Guru-guru Sufi Guru-guru Sufi Inilah Yang Bisa Menerjemahkan Iksan Menerjemahkan Islam Ke Orang Jawa Ke Orang Sumatera Ke Orang Buges Makassar Ke Orang Ambon Filipina Bagian Selatan Ke Patani Itu Dengan Iksan Itu Itulah Menjelaskan Kenapa Islam Itu Bisa Masuk Ke Indonesia Dengan Mudah Sekali Nah Salah Satu Bentuk Iksan Itu Ini Cerita Dari Belgia Saya ulang Lagi Mas Singgih Tidak Usah Mendengarkan Karena Sudah Dengar Salah Satu Iksan Yang Diterapkan Oleh Para Wali-wali Itu Antara Lain Adalah Praktek Yang Dipakai Antara Lain Kudus Kita Tahu Mendakwahkan Islam Di Kudus Ketika Itu Abad 17 Orang-orang Kudus Itu Ketika Itu Masih Hindu Semua Nah Orang Hindu Itu Menghormati Menyucikan Hewan Namanya Sapi Nah Sehingga Sunan Kudus Punya Ajaran Kamu Kalau Korban Itu Jangan Menyembeli Sapi Sembelilah Hewan Yang Lain Apa Yang Dikatakan Oleh Sunan Kudus Ini Bukan Fatwa Fekih Ini Bukan Fatwa Fekih Ini Adalah Fatwa Ikhsan Jadi Bedakan Antara Fatwa Fekih Dengan Fatwa Tasawwuf Fatwa Fekih Itu Tentang Halal Haram Yang Dilakukan Oleh Sunan Kudus Itu Bukan Mengharamkan Daging Sapi Makanya Di Kudus Itu Orang Kudus Sampai Sekarang Ini Panah Pasti Tahu Gak ada Yang Makan Sapi Makanya Kerbau Kerbau Atau Kambing Sapinya Gak Dimakan Karena Itu Meneruskan Warisan Dari Sunan Kudus Beliau Tidak Mengharamkan Sapi Tapi Beliau Menghormati Menghormati Mengapresiasi Atau Menjaga Perasaan Orang Orang Hindu Yang Hidup Di Saat Itu Jadi Fatwa Beliau Ini Bukan Fatwa Fekih Bukan Mengharamkan Dading Sabinya Beliau Adalah Apa Iksan Ini Adalah Bentuk Iksan Beliau Membangun Masjid Dengan Arsitektur Apa Hindu Menara Kudus Itu Arsitekturnya Adalah Pura Hindu Karena Beliau Tidak Ingin Islam Itu Kelihatan Sebagai Unsur Kebudayaan Baru Yang Mengagetkan Buat Orang Setempat Sehingga Beliau Menempuh Satu Jalan Yang Damai Yang Tidak Mengagetkan Dan itulah Namanya Iksan Nah Iksan Ini Saudara-saudara Terjemah Terjemahannya Di Dalam Kehidupan Nyata Itu Tidak Terbatas Tidak Terbatas Dan Tidak Bisa Diberikan Kaedah Yang Spesifik Bagaimana Ini Itu Adalah Tergantung Kepada Cara Kita Memahami Kultur Orang Setempat Kemudian Menerjemahkan Islam Sesuai Dengan Kultur Orang Itu Itulah Bilhikmah Makanya Masjid Masjid Iksan Hikmah Ini Sebetulnya Iksan Hikmah Itu Iksan Sebetulnya Jadi Hikmah Itu Adalah Kepemahaman Terhadap Sesuatu Terhadap Hakikat Sesuatu Dan Berjalan Atau Bertindak Sesuai Dengan Pemahaman Itu Itulah Namanya Hikmah Namanya Iksan Nah Inilah Yang Sebetulnya Menjadikan Islam Itu Berkembang Secara Baik Dan Diterima Begitu Mudah Oleh Orang Orang Di Nusantara Nah Salah Satu Ilmu Yang Memudahkan Membentuk Cara Pandang Para Pembawa Islam Di Kawasan Nusantara Yang Seperti Itu Yang Iksan Tadi Itu Itu Adalah Ilmu Yang Ditulis Oleh Al-Ghazali Di Dalam Kitab Ikhya Ini Nah Malam Ini Saya ingin Membawa Para Jemaah Masjid Al-Hikmah Ini Untuk Kita Membaca Kitab Ikhya Ala Pesantren Yaitu Membaca Secara Kata Perkata Tapi Saya Pake Bahasa Indonesia Kebetulan Bagian Yang Akan Saya Baca Ini Pada Malam Ini Adalah Saya Membaca Itu Pak Naf'an Ini Urut Jadi Kayak Di Pesantren Gitu Dari Bab Perbab Ya Alat Tradisional Cuma Saya Ingin Tujuan Saya Sebetulnya Adalah Mengajak Orang Orang Islam Yang Hidup Di Abad 21 Ini Untuk Mengakrabi Berakrab Berkenalan Dengan Teks Atau Kitab Yang Ini Pengaruhnya Luar Biasa Di Dunia Islam Kalau Di Dawa Sudah Banyak Orang Kiai-Kiai Di Jawa Membaca Ini Banyak Sekali Bulan Juni Kalau Tidak Salah Ada Konferensi PCINU Ya Tahun Depan Ya Tahun Depan Tentang Islam Moderat Dan Salah Satu Pembicaranya Kalau tidak Salah Saya baca Adalah Abdul Hakim Murad Atau Timothy Winters Timothy Winters Dari Inggris Anda Tahu Profesor Abdul Hakim Murad Itu Adalah Salah Satu Orang Yang Mengagumi Kitab Ikhya Dan Pernah Ngaji Kitab Ini Persis Dia Ngaji Bab Yang Saya Baca Ini Kitab Ikhya Jilid Ketiga Dan Beliau Orang Yang Sangat Mendalami Tasawuf Saya Anggap Sebagai Salah Satu Orang Eropa Penting Saat Ini Karena Beliau Orang Yang Menguasai Islam Tradisional Islam Yang Diajarkan Di dunia Islam Seperti Di Pesantren Pesantren Itu Dan Dia Mendalami Sufi Dan Tasawuf Sehingga Nanti Kalau Datang Ke Belanda Tahun Depan Teman Teman Saya Anjurkan Untuk Menghadiri Ceramah Beliau Karena Beliau Ini Salah Satu Ulama Penting Di Eropa Saat Ini Apa Itu Sheikh Abdul Hakim Murad Bukan Dia Asli Inggris Orang Inggris Tapi Mu'allaf Abdul Hakim Murad Dulunya Namanya Timothy Winters Dia Masuk Islam Namanya Berubah Menjadi Abdul Hakim Murad Dan Dia Pernah Menjadi Murid Dari Habib Umar Di Yaman Sana Dan Dia Juga Ikut Tarekat Dan Syediliyah Kalau Tidak Salah Dia Orang Yang Menurut Saya Saya Anggap Orang Penting Di Eropa Saat Ini Karena Beliau Inilah Yang Mendalami Islam Seperti Yang Kita Fahami Di NU Di Pesantren Pesantren Di Indonesia Dan Dia Mengajar Di Cambridge Di Inggris Nah Malam Ini Saya Akan Membaca Kitab Ikhya Kebetulan Kitab Ikhya Yang Saya Baca Malam Ini Berbicara Mengenai Soal Akhlak Karena Ini Masih Dalam Suasana Mulid Nabi Dan Salah Satu Ajaran Penting Kanjil Nabi Nabi Pernah Bersabda Innam Bu Itu Li Utam Mimam Karimal Akhlak Saya Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Maka Tepat Sekali Malam Ini Saya Membaca Kitab Ikhya Yang Berbicara Mengenai Soal Akhlak Nah Akhlak Itu Saya Berikan Muka Dimas Sedikit Al-Ghazali Menerangkan Bahwa Akhlak Itu Sejatinya Adalah Apa Itu Akhlak Menurut Beliau Akhlak Itu Adalah Suatu Sifat Dalam Diri Manusia Dalam Redaksi Beliau Disebut Dengan Hayatun Rosikhotun Lin Nafsi Suatu Sifat Yang Rosikoh Yang Mengakar Secara Mendalam Dalam Jiwa Manusia Yang Membuat Orang Itu Berbuat Sesuatu Dengan Mudah Tanpa Difikirkan Bila Rawiyatin Watafak Kurin Kata Beliau Jadi Orang Kalau Punya Sifat Ini Bertindak Sesuatu Mudah Sekali Alamiah Natural Tidak Dibikin Tidak Artifisial Orang Kalau Punya Akhlak Misalnya Akhlak Dermawan Akhlak Loman Akhlak Apa Itu Akhlak Sumeh Maksudnya Apa Sumeh Itu Murah Senyum Kepada Orang Lain Senyum 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 Itu Alamiah Bukan Senyum Orang Yang Tersenyum Karena Dia Lagi Butuh Suara Dalam Pilek Misalnya Bukan Itu Itu Lain Sekali Senyuman Para Calek Itu Senyuman Politik Kalau Akhlak Ini Senyuman Yang Natural Orang Yang Punya Watak Smiling Murah Senyum Mudah Senyum Murah Senyum Akhlaknya Seperti Itu Itu Adalah Terbit Timbul Dari Watak Atau Sifat Dalam Dirinya Sehingga Dia Melakukan Sesuatu Itu Dengan Mudah Sekali Secara Natural Dan Tanpa Dipikir Dan Kata Al-Ghuzali Kalau Dia Tidak Melakukan Sesuatu Itu Dia Merasa Resah Merasa Galau Kalau Dia Melakukan Sesuatu Itu Merasa Gembira Merasa Bahagia Jadi Dia Menemukan Kebahagiaan Ketika Dia Melakukan Sesuatu Sesuai Dengan Akhlaknya Itu Kalau Dia Tidak Melakukan Sesuatu Itu Dia Sedih Sekali Itulah Namanya Akhlak Nah Akhlak Itu Kata Imam Ghazali Sedara-sedara Sekalian Itu Adalah Seperti Keterampilan Orang Itu Terampil Sesuatu Terampil Berbahasa Belanda Misalnya Itu kan Tidak Bisa Ujuk-ujuk Dia Harus Latihan Pelan-pelan Konsisten Berhari Berbulan-bulan Bahkan Bertahun-tahun Sampai Dia Lancar Berbahasa Belanda Nah Akhlak Itu Seperti Itu Dia Harus Dipelajari Dilatih Secara Konsisten Pelan-pelan Secara Kontinu Karena itu Kata Imam Ghazali Kalau Ada Orang Ini Jangan Disalah Fahami Kata Beliau Kalau Ada Orang Maksiat Sekali Itu Tidak Berpengaruh Begitu Juga Ada Orang Taat Sekali Itu Tidak Berpengaruh Orang Solat Satu Kali Saja Itu Pengaruhnya Tidak Ada Sebagaimana Ada Orang Kepengen Jadi Pemain Bola Hebat Seperti Messi Atau Ronaldo Dia Latihan Sehari Top Itu Tidak akan Menjadi Ronaldo Atau Messi Dia Menjadi Ronaldo Atau Messi Itu Karena Latihan Lama Sekali Sejak Muda Sampai Dia Dewasa Kalau Berubah Halaman 942 Semoga Saya Ngaji Paket Teks Supaya Tidak Kemana Mana Mengikuti Cara Pak Hartobian Ini Bidak Atau Paket Teks Faidah Arafta Bismillahirrahmanirrahim Faidah Arafta Annal Akhlaq Alhasanata Tarotan Takunu Bitab'i Walfitrati Wa tarotan Takunu Bi'atiyadil Af'adil Jamilati Faidah Arafta Sudah Ketemu Ya Faidah Arafta Maka Jika Mengetahui Engkau Annal Akhlaq Sesungguhnya Akhlaq Alhasanata Yang baik Akhlaq Yang bagus Tarotan Kadang-kadang Takunu Ada Bitab'i Secara Watak Walfitrati Dan Fitrah Akhlaq Itu Ada Yang Timbulnya Karena Fitrah Artinya Allah Itu Menciptakan Orang Itu Dengan Watak Yang Berbeda Ada Orang Yang Sejak Lahir Sudah Mempunyai Watak Akhlaq Yang Baik Itu Ada Tetapi Itu Ada Juga Yang Tidak Begitu Watak Ratan Dan Kadang-kadang Takunu Ada Akhlaq Tadi Itu Biaktia Dengan Membiasakan Tindakan Tindakan Aljamilati Yang Baik Jadi Ada Yang Akhlaq Itu Dicapai Secara Natural Ada Yang Dicapai Secara Latian Ada Yang Nature Ada Yang Nurture Itu Istilah Orang-orang Yang Sekolahan Ada Nature Alamiah Ada Yang Nurture Ada Yang Dilatihkan Diusahakan Latihan Nah Umumnya Orang Itu Dua-duanya Ini Karena Kalau Watak Atau Nature Atau Bawaan Sejak Lahir Tapi Tidak Dilatih Secara Nurture Tadi Itu Secara Berusaha Secara Konsisten Itu Juga Tidak Jadi Apa Ada Orang Yang Lahir Dengan Kemampuan Skill Sebagai Pemain Bola Yang Hebat Tapi Kalau Tidak Latihan Tidak Jadi Pemain Bola Jadi Kombinasi Sebetulnya Antara Nature Dengan Nurture Antara Wat Bakat Alam Dengan Latihan Nah Jadi Akhlak Itu Timbulnya Ada Karena Watak Ada Karena Kebiasaan Wat Tarotan Dan Kadang-kadang Bimushahadati Arbabil Fi'ali Dengan Melihat Orang-orang Yang Punya Tindakan Aljamilati Yang Baik Dan Berkawan Dengan Mereka Dan Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Menjadi Teman Dalam Kebaikan Waihwanus Salahi Dan Teman-teman Kebaikan Waihwanus Salahi Dan Teman-teman Kebaikan Jadi Orang Itu Bisa Punya Akhlak Baik Dengan Berteman Dengan Orang Yang Punya Akhlak Baik Jadi Kalau Kita Ngikuti Teorinya Al-Huzali Sumber Akhlak Itu Tiga Watak Alam Latihan Berkawan Dengan Orang Baik Dengan Kata Lain Ada Nature Ada Nurture Ada Lingkungan Ada Nature Ada Nurture Ada Environment Inilah Sumber Akhlak Kenapa Akhlak Itu Bisa Dipelajari Dari Bersahabat Dengan Orang-orang Baik Karena Sesungguhnya Watak Yasriku Mencuri Minat Tobi Dari Watak Yang Lain Asyaro Sesuatu Yang Jelek Jahat Wal Khairah Dan Baik Jamian Secara Keseluruhan Watak Itu Dengan Kata Lain Menular Orang Itu Mencuri Watak Orang Lain Yang Baik Maupun Yang Buruk Itulah Kenapa Berkawan Dengan Orang Baik Menjadi Baik Berkawan Dengan Orang Jelek Itu Bisa Menjadi Jelek Cuma Cuma Nah Tadi Ini Saya Ngobrol Dengan Mas Singgi Dalam Perjalanan Dari Brussel Ke Den Huck Cuma Biasanya Memang Betul Yang Paling Mudah Merembet Itu Adalah Akhlak Yang Jelek Jadi Akhlak Yang Jelek Itu Mudah Menular Daripada Akhlak Yang Baik Ya Betul Itu Saya Kira Pengalaman Teman-teman Pasti Ada Itu Yang Begitu Jadi Kalau Kita Amati Di dalam Kehidupan Sehari-hari Itu Memang Sesuatu Yang Jelek Itu Lebih Mudah Menular Daripada Yang Baik Berita Yang Sifatnya Jelek Itu Lebih Banyak Diklik Orang Daripada Berita Baik Betul Enggak Itu Yang Menjelaskan Kenapa Portal Portal Berita Itu Berlomba Lomba Supaya Diklik Banyak Orang Memberikan Judul Itu Yang Sensasional Karena Dalam Ilmu Jurnalisme Itu Kalau Ada Anjing Menggigit Manusia Itu Bukan Berita Tapi Kalau Manusia Menggigit Anjing Baru Berita Karena Orang Itu Memang Punya Kecenderungan Alamiah Untuk Memperhatikan Hal-hal Yang Negatif Kalau Berita Itu Baik-baik Saja Dilewati Ah Biasa Begitu Ada Bintang Film Ini Apa Baru Diklik Itu Itu Ini Ilmu Yang Kemudian Dieksploitasi Oleh Tukang Marketing Iklan Wartawan Dan Konsultan Politik Ini Semua Menggunakan Ilmu Ini Jadi Mereka Menggunakan Watak Alamiah Dalam diri Manusia Yang Cenderung Menyukai Hal-hal Yang Negatif Jadi Ya Gak Tau Begitulah Watak Manusia Jadi Inilah Sumber Akhlak Faman Karena Itu Faman Maka Barang Siapa Tazoharat Yang Bersekutu Berkumpul Fihak Kihi Di Dalam Haknya Atau Terhadap Orang Itu Al-jihatu Tiga Arah As-salatu Yang Tiga Tadi Itu Kalau Ada Orang Dalam Dirinya Berkumpul Tiga Hal Itu Ya Ada Nature Watak Watak Bawaan Sejak Lahir Ada Nurture Pendidikan Ada Lingkungan Sudah Insyaallah Orang Itu Akan Selamat Akhlaknya Baik Tapi Kalau Nature Bawaan Lahir Tapi Lingkungannya Jelek Tidak Ada Pendidikan Yang Baik Gak 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 Jadi Apa-apa Ada Orang Yang Tidak Punya Bawaan Akhlak Yang Baik Tapi Minimal Dia Ada Apa Tadi Ada Pendidikan Ada Lingkungan Yang Baik Insyaallah Masih Bisa Diharap Tapi Kalau Tiga-tiganya Tidak Ada Ya Sudah Wassalam Pulang Ke Belgia Kita Selesai Udah Jadi Faman Maka Barang Siapa Tadzoh Harod Yang Bersekutu Bergumpul Semua Beraliansi Tadzoh Harod Kalau Dalam Bahasa Arab Modern Berdemonstrasi Tadzoh Harod Demonstrasi Tadzoh Tadzoh Harod Itu artinya Demonstrasi Tapi Disini Artinya Faman Maka Barang Siapa Tadzoh Harod Yang Bersekutu Fihaki Di dalam Haknya Dalam Kaitannya Dengan Orang Tadi Itu Al-Jihatu Arah As-salatu Yang Tiga Hatta Soros Sehingga Menjadilah Orang Tadi Itu Zafadzilatin Sebagai Orang Yang Punya Keunggulan Punya Apa Kebajikan Kelebihan Topan Secara Wata Wakti Adan Dan Secara Kebiasaan Wata Aluman Dan Secara Pendidikan Maka Fahua Orang Ini Fihoyatil Fadilati Di dalam Keunggulan Yang Paling Tinggi Orang Seperti Ini Orang Yang Levelnya Itu Tinggi Sekali Karena Dia Punya Watak Baik Bawaan Dia Punya Pendidikan Dan Dia Hidup Dalam Lingkungan Orang Orang Yang Baik Atau Ikhwanus Shalah Tadi Itu Nah Itu Satu Ini Jenis Orang Yang Paling Tinggi Tingkatannya Waman Dan Barang Siapa Ya Karena Yang Ada Orang Tadi Itu Rodzilan Orang Yang Buruk Orang Yang Jahat Bitob Ini Secara Watak Orang Ini Secara Watak Jelek Watak Fakodan Kebetulan Lahu Bagi Orang Tadi Itu Korona Usui Teman Teman Yang Jahat Juga Watak Nya Jelek Lingkungannya Jelek Juga Fata Lama Maka Belajar Orang Tadi Itu Minhum Dari Teman Teman Jelek Tadi Itu Wataya Sarot Dan Mudah Lahu Bagi Orang Tadi Itu Asbab Syari Jalan Jalan Menuju Kepada Kejahatan Karena Dia Berteman 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 Dengan Orang Orang Yang Jelek Sehingga Membiasakan Orang Tadi Tuhan Kepada Asbab Syar Maka Orang Seperti Ini Fahuwa Fi Gayat Bu'di Di Dalam Tingkatan Yang Paling Jauh Paling Jauh Min Allah Dari Allah Azza Jadi Ada Dua Titik Ekstrim Ada Orang Yang Paling Tinggi Lahir Dengan Bawaan Baik Pendidikannya Baik Teman Temannya Baik Ini Adalah Kelas Eksekutif Ada Yang Melahir Dengan Bawaan Jelek Gak Ada Pendidikan Teman Temannya Jelek Ini Kelas Di bawah Ekonomi Guru Sekali Kelas Rendah Sekali Nah Di Tengah Tengah Ini Saya Kira Sebagian Besar Orang Orang Ini Di Tengah Tengah Ini Yang Paling Tinggi Ini Orang Orang Elit Orang Howas Kalau Kita Kita Ini Yang Bedes Bedes Di Ini Ini Di Tengah Tengah Jadi Kita Ini Tongkrongan Kita Ini Kan Ya Kalau Yang Kelas Pertama Kayaknya Gak Masuk Saya Ini Gak Masuk Keras Masuk Ini Di Hambali Masuk Tapi Kalau Kita Gak Masuk Tapi Kelas Yang Rendah Juga Insyaallah Enggak Saya Yakin Enggak Ini Kalau 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 Kalian Masuk Kelas Rendah Pasti Gak Akan Masjid Al-Hikmah Bahwa Kalian Pergi Ke Masjid Al-Hikmah Itu Menandakan Anda Gak Masuk Di Kelas Terakhir Ini Saya Yakin Itu Yakin Itu Nah Tapi Masuk Kelas Pertama Juga Saya Ragu Ragu Mas Mungkin Ada Juga Tapi Saya Belum Yakin Juga Nah Kita Kebanyakan Saya Kira Di Tengah Tengah Itu Dan Di Antara Dua Tingkatan Ini Man Ada Orang Ikhtalafat Yang Berbeda Beda Fihi Di Dalam Orang Tadi Itu Iktalafat Yang Berbeda Berbeda Apa Itu Akhlak Itu Fihi Dalam Orang Orang Itu Min Hadil Jihati Dari Sudut Tiga Ini Ada Yang Apa Bawaannya Dari Lahir Ada Bawaan Baik Tapi Pendidikannya Gak Pasti Jelas Teman-temannya Baik Kadang-kadang Ada yang Jelek Jadi Orang Yang Di Tengah Tengah Ini Yang Saya Kira Paling Banyak Yaitu Kombinasi Antara Ada Bawaan Baik Kawan Baik Tapi Pendidikannya Jelek Ada Yang Tidak Punya Bawaan Tapi Pendidikannya Baik Kawan Kawannya Baik Atau Bawaannya Baik Pendidikannya Baik Tapi Lingkungannya Enggak Mendukung Ya Lingkungannya Mendukung Saya Kira Teman-teman Yang Hidup Sebagai Muslim Minoritas Di Eropa Itu Mungkin Menghadapi Situasi Ini Dia Punya Bawaan Akhlak Baik Pendidikannya Baik Tapi Susah Menemukan Lingkungan Yang Islami Yang Sesuai Dengan Visi Kita Kadang Susah Nah Jadi Ini Yang Kita Alami Itu Makanya Saya Ragu Kalau Masuk Di Keluar Pertama Tadi Itu Jadi Kebanyakan Kita Masuk Di Yang Manzilatun Bainal Manzilaten Ini Tengah Tengah Inilah Sebagian Besar Kita Di Tengah Tengah Ini Nah Walikulli Darajatin Dan Bagi Masing-masing Darajat Tingkatan Filkurbi Walikullin Walikullin Dan Bagi Masing-masing Orang Darajatun Ada Tingkatannya Masing-masing Filkurbi Di Dalam Hal Dekat Wal Bu Di Dan Jauh Dari Tadi Ini Akhlak Yang Baik Bihasa Bima Sesuai Dengan Sesuatu Tak Tadi Yang Menuntut Hi Kepada Ma Suratuhu Bentuknya Orang Tadi Itu Dan Keadaan Atau Tingkah Laku Orang Sesuai Derajatnya Sesuai Dengan Kelas-kelas Inilah Yang Dimaksudkan Oleh Allah Dalam Firman Bagaimana Faman Ya Amal Mis Kala Zarratin Khairan Yarah Wama Amal Mis Kala Zarratin Syar Yarah Ini Menarik Imam Ghazali Memaknai Ayat Ini Itu Tidak Seperti Umumnya Orang Memaknai Ayat Ini Karena Ayat Ini Kan Maknanya Adalah Barang Siapa Melakukan Kebaikan Walaupun Hanya Sebiji Sawi Sekecil Atom Allah Melihat Barang Siapa Yang Melakukan Tindakan Jahat Walaupun Sebiji Sawi Allah Lihat Itu Makna Umumnya Tapi Di dalam Pengertiannya Amal Ghazali Dalam Kitab Ikhya Ini Makna Ayat Ini Adalah Barang Siapa Barang Siapa Yang Punya Akhlak Tindakan Itu Maksudnya Akhlak Barang Siapa Yang Punya Akhlak Walaupun Sebiji Sawi Allah Itu Akan Menghargai Orang Itu Sesuai Dengan Akhlak Itu Itu Maksudnya Yarah Melihat Itu Barang Siapa Yang Punya Akhlak Jelek Walaupun Sebiji Sawi Allah Melihat Dan Menghargai Orang Itu Sesuai Dengan Akhlak Jadi Kalau ada Orang Punya Watak Baik Tetapi Dia Tidak Punya Pendidikan Yang Baik Tidak Punya Lingkungan Yang Baik Allah Melihat Itu Dan Menghargai Orang Itu Sesuai Dengan Keadaan Orang Itu Jadi Walaupun Sekecil Apapun Akhlak Kita Allah Tahu Itu Dan Menghargai Kita Sesuai Dengan Dengan Akhlak Itu Itulah Makna Ayat Yang 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 Sering Kita Baca Dalam Sholat Karena Ini Salah Satu Ayat Yang Sering Dibaca Di Sholat Surat Al-Zal-Zalah Dan Juga Sesuai Dengan Ayat Jadi Sebetulnya Akhlak Baik Atau Buruk Itu Kembalinya Kepada Diri Kita Sendiri Nah Dalam Kitab Ikhya Ini Ada Satu Saya Berhenti Di Sini Saja Ya Ya Nanti Kita Dialog Tapi Sebelum Saya Stop Saya Berikan Keterangan Tambahan Begini Pada Bagian Sebelumnya Imam Ghazali Membuat Satu Penjelasan Yang Menarik Sekali Kalau Ada Orang Beranggapan Bahwa Akhlak Itu Tidak Bisa Diubah Dengan Alasan Bahwa Akhlak Itu Adalah Watak Yang Ada Sejak Lahir Ada Kan Orang Orang Yang Wah Saya Enggak Mau Berubah Memang Ya Saya Begini Ini Watak Saya Saya Enggak Bisa Berubah Nah Kalau Ada Orang Beralasan Tidak Mau Berubah Dengan Mengatakan Bahwa Itu Watak Dia Itu Orang Itu Geliru Kalau Ada Orang Tidak Mau Belajar Hanya Karena Alasan Saya Sudah Gak Bisa Belajar Karena Seperti Inilah Tuhan Menciptakan Saya Seperti Ini Saya Gak Bisa Berubah Nah Orang Yang Seperti Itu Sebetulnya Menggunakan Alasan Watak Untuk Menolak Belajar Karena Akhlak Itu Pada Dasarnya Ada Bisa Dipelajari Jadi Al-Ghazali Itu Mengatakan Akhlak Itu Adalah Sesuatu Yang Bisa Diubah Bukan Sesuatu Yang Merupakan Watak Yang Tidak Bisa Diubah Jadi Harus Dibedakan Antara Tobiah Dengan Akhlak Antara Watak Dengan Akhlak Karena Kalau Watak Itu Memang Ya Bawaan Tapi Kalau Akhlak Itu Memang Watak Tapi Watak Yang Tercipta Karena Latihan Kita Karena Itu Watak Karena Itu Akhlak Semengakar Mengakarnya Pun Akhlak Itu Dia Bisa Diubah Kalau Kita Punya Kemauan Untuk Mengubah Itu Itu Kata Al-Ghazali Nah Keterangan Al-Ghazali Ini Itu Penting Dalam Konteks Yang Lebih Luas Ada Gejala Ini Contoh Dalam Kaitan Dengan Bangsa Kita Indonesia Pesannya Adalah Gak Penting Simbol Itu Apa Yang Penting Esensinya Ini Kan Simbol Saja Ada Bangsa Yang Menganggap Bahwa Dirinya Itu Punya Watak ABC Dan Watak Itu Gak Bisa Diubah Jadi Misalnya Dulu Bangsa Belanda Waktu Zaman Kolonial Dulu Menganggap Bahwa Bangsa Melayu Itu Bangsa Malas Dulu Kan Ada Dalam Sosiologi Pembangunan Ada Satu Mitos Namanya Mitos The Lazy Malay Orang Melayu Malas Jadi Orang Belanda Dulu Itu Punya Pandangan Orang Melayu Tidak Bisa Diajak Kerja Keras Tidak Bisa Ngantuan Barmangan Ngantuk Terus Tura Turu Itu 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 Persepsi orang Belanda dulu Nah Itu Persepsi Semacam Itu Itu Juga Salah Jadi Kalau ada Bangsa Menganggap Bangsa Lain Punya Watak A Dan Watak Ini Seperti Watak Yang Menempel Pada Bangsa Itu Dan Tidak Bisa Diubah Itu Salah Sebagai Mana Ahlak Pada Level Individu Itu Bisa Berubah Ahlak Pada Level Bangsa Itu Juga Bisa Berubah Karena Itu Kalau Kita Menganggap Ada Bangsa Punya Watak ABC Lalu Membuat Semacam Stereotype Atau Labeling Kita Melabel Bangsa Ini Begini Bangsa Ini Begini Itu Salah Karena Watak Itu Sebagaimana Pada Kasus Individu Bisa Diubah Pada Kasus Bangsa Pun Juga Bisa Diubah Jadi Kalau Kita Menganggap Bangsa A Itu Begini Begini Itu Itu Salah Itu Tidak Benar Kita Menganggap Orang Cina Begini Begini Orang Jawa Begini Orang Madura Begini Orang Batak Begini Itu Adalah Sikap Yang Tidak Dianjurkan Oleh Al-Huzali Al-Huzali Mengajarkan Bahwa Watak Akhlak Itu Bisa Berubah Kalau Bangsa Itu Mau Berubah Jadi Sebagaimana Orang Itu Bisa Berubah Akhlak Bangsa Pun Juga Berubah Akhlak Jadi Jangan Menempeli Label Bangsa Tertentu Dengan Akhlak Tertentu Karena Pertama Belum Tentu Akhlak Seperti Itu Berlaku Untuk Semua Orang Yang Ada Dalam Bangsa Itu Pertama Yang Kedua Belum Tentu Bangsa Itu Akan Seperti Itu Terus Dulu Orang Indonesia Punya Kesan Bahwa Bangsa Jepang Itu Begini Tapi Sekarang Berubah Persepsi Mengenai Bangsa Jepang Dulu Sekarang Masih Ada Persepsi Bahwa Barang Buatan Cina Itu Kaui Misalnya Tapi Tidak Tidak Akan Begitu Terus Orang Cina Akan Berkembang Terus Memperbaiki Produknya Dan Seterusnya Jadi Labeling Labeling Atau Stereotyping Itu Islam Karena Itu Sama Dengan Menghakimi Orang Lain Mempunyai Watak ABC Padahal Watak Itu Sebetulnya Watak Yang Bisa Berubah Dalam Perkembangannya Bangsa Itu Bisa Berubah Sebagaimana Akhlak Orang Itu Bisa Berubah Akhlak Kalau Dia Mau Belajar Mau Berubah Bangsa Juga Sama Dia Bisa Berubah Juga Itu Menurut Saya Salah Satu Pelajaran Dari Kitab Ikhya Yang Bagi Saya Penting Jadi Ajaran Tentang Akhlak Menurut Imam Ghazali Itu Penting Untuk Diterapkan Di dalam Konteks Seperti Ini Jadi Akhlak Itu Jangan Jangan Dianggap Akhlak Itu Statis Tetap Itu Orang Itu Bisa Berubah Dari Jelek Bisa Berubah Baik Dari Baik Bisa Berubah Jelek Nah Yang Menarik Al-Ghazali Mengatakan Begini Orang Itu Kalau Punya Akhlak A Tadi Saya Katakan Dia Akan Bahagia Ketika Melakukan Tindakan Itu Nah Ada Orang Yang Akhlak Itu Menemukan Kebahagiaan Di Dalam Melakukan Tindakan Yang Jahat Jadi Karena Akhlak Itu Adalah Sesuatu Yang Ada Pada Diri Kita Yang Membuat Kita Berbuat Sesuatu Dengan Mudah Dan Kalau Kita Sudah Melakukan Sesuatu Itu Kita Bahagia Misalnya Kalau Kita Dermawan Akhlak Kita Dermawan Kalau Kita Memberi Sesuatu Kepada Orang Lain Itu Menemukan Kepuasan Dalam Diri Kita Kalau Kita Enggak Memberi Itu Kita Justru Merasa Resah Dan Kalau Nah Kata Al-Ghazali Ada Orang Itu Yang Menemukan Kebahagiaan Di Dalam Melakukan Kejahatan Ada Juga Begitu Itu Yang Kata Al-Ghazali Mengutip Hadis Kanji Nabi Nabi Itu Berkata Aku Menemukan Kebahagiaan Di Dalam Sholat Apa Makna Hadis Ini Maknanya Adalah Sholat Bagi Kanjing Nabi Itu Sudah Menjadi Akhlak Sehingga Kalau Nabi Tidak Sholat Itu Menemukan Keresahan Baru Menemukan Kebahagiaan Kur Ratu Lain Itu Ketika Dia Sholat Itu Kalau Orang Akhlaknya Baik Ada Orang Akhlaknya Jelek Sehingga Dia Menemukan Kebahagiaan Di Dalam Melakukan Kejahatan Ada Orang Yang Menemukan Kebahagiaan Ketika Membunuh Orang Ada Juga Orang Yang Punya Penyakit Patologi Sosial Psikopat Itu Tidak Apa Kalau Tidak Membunuh Orang Dia Resah Ada Orang Yang Bahagia Kalau Dia Korupsi Misalnya Itu Karena Akhlak Sudah Jadi Akhlak Meskipun Saya Ber Punya Khusudan Para Koruptor Di Indonesia Itu Saya kira Tidak Bahagia Dalam Berkorupsi Pasti Hatinya Itu Pasti Memberontak Tapi Karena Kebutuhan Macem Macem Dia Korupsi Tapi Kalau Itu Masih Baik Orang Korupsi Tapi Hatinya Memberontak Itu Masih Oke Korupsinya Tidak Oke Tapi Memberontak Nurannya Itu Masih Oke Yang Tidak Oke Adalah Kalau Dia Menemukan Kebahagiaan Di Dalam Korupsi Itu Artinya Waju Ilat Kur Rotu Aini Feel Korupsi Itu Yang Bahaya Orang Menemukan Kebahagiaan Di Dalam Tindakan Kejahatan Dalam Maksiat Nah Kata Membuzali Kalau Ada Orang Bisa Bahagia Karena Maksiat Mestinya Kan Secara Logika Ada Orang Yang Bahagia Karena Toat Uang Ada Orang Yang Merasa Bahagia Karena Maksiat Kok Masa Kamu Gak Bisa Bahagia Karena Toat Itu Kayak Challenge Satu Tantangan Dari Al-Ghazali Jadi Kalau Kamu Sudah Bisa Menemukan Kebahagiaan Di Dalam Ketaatan Kepada Allah Disitulah Toat Sudah Menjadi Akhlak Kalau Kita Sudah Menemukan Kebahagiaan Ketika Sholat Itu Sholat Sudah Menjadi Bagian Dari Akhlak Tapi Kalau Sholat Ya Sholat Dan Tidak Sholat Itu Flat Datar Saja Sholat Oke Enggak Juga Oke Berarti Sholat Belum Jadi Akhlak Itu Sholat Baru Menjadi Apa Ya Sekedar Mengikuti Apa Itu Mengikuti Mengikuti Kebiasaan Orang Lain Biar Dianggap Menjadi Bagian Dari Jama'al Hikmah Karena Karena Kalau Enggak Kan Dianggap Kamu Bukan Bagian Dari Persaudaraan Muslim Di Belanda Misalnya Itu Berarti Akhlak Bukan Sholat Yang Belum Menjadi Akhlak Itu Sholat Sosial Sholat Tidak Merasakan Kalau Kamu Tidak Datang Ke Masjid Al-Hikmah Merasa Resah Itu Berarti Akhlak Sudah Akhlak Mencintai Masjid Tapi Kalau Datang Ya Oke Enggak Juga Oke Nah Itu Belum Akhlak Jadi Ya Sama Kalau Kamu Sudah Merasa Tidak Bahagia Kalau Tidak Menyumbang NU Misalnya Itu Berarti NU Sudah Akhlak Jadi Mungkin Sekarang Perlu Dibuat Index KNO Itu KNO Yang Tinggi Itu Akhlak KNO Berikutnya KNO Kartanu Sekedar Memperoleh Kartu Anggota Saja Yang Tingkat Paling Rendah Ya Apa Jadi Menjadi NU Pun Itu Kalau Kamu Sudah Menemukan Artinya Apa Akhlak Itu Pada Akhirnya Adalah Roso Rasa Kalau Kamu Sudah Merasakan Bahagia Melakukan Sesuatu Itu Itulah Akhlak Nah Sesuatu Itu Kan Bisa Jahat Bisa Baik Nah Harapan Al-Huzali Adalah Kamu Menemukan Kebahagiaan Di Dalam Melakukan Kebaikan Nah Kalau Kamu Sudah Menemukan Kebahagiaan Di Dalam Kebaikan Itu Artinya Akhlakmu Sudah Kamu Sudah Sampai Kepada Tahap Berakhlak Yang Baik Itulah Ajaran Akhlak Menurut Kitab Ihyak Sesuai Dengan Tema Molid Kita Meneladani Kansing Nabi Dan Kansing Nabi Misinya Adalah Menyempurnakan Akhlak Nah Keterangan Tentang Akhlak Lebih Jauh Itu Dalam Kitab Ihyak Ini Itulah Namanya Akhlak Jadi Akhlak Itu Bukan Bertindak Baik Bukan Karena Ada Orang Yang Bertindak Baik Tapi Motivasinya Bukan Akhlak Ada Dua Orang Sama-sama Dermawan Yang Satu Dermawan Karena Akhlak Yang Satu Dermawan Karena Situasi Sosial Nah Ini Sama-sama Berbuat Baik Tapi Yang Bisa Dikategorikan Berakhlak Dermawan Itu Bukan Yang Kedua Yang Pertama Ini Yang Berakhlak Dermawan Jadi Tindakan Itu Hanya Aspek Luar Saja Tapi Kalau Tindakan Luar Ini Tidak Dibarengi Dengan Tadi Kata Al-Ghazali Hayatun Rosihotun Sifat Yang Tertanam Di Dalam Diri Dan Jiwa Kita Itu Belum Akhlak Itu Karena Itu Jangan Terkecoh Dengan Tindakan Itulah Misi Dari Tasawuf Itu Tasawuf Itu Intinya Mengajak Orang Untuk Melihat Sesuatu Pada Intinya Jadi Simbol Ini Gak penting Intinya Yang penting Jadi Itu Pesan Tasawuf Itu Karena Kalau Orang Hanya Melihat Tindakan Saja Tindakan Itu Hanya Badan Setok Belum Tentu Tindakan Ini Motivasinya Benar Ini Sekaligus Kritik Kepada Umat Islam Sekarang Ada Sebagian Umat Islam Sekarang Ini Yang Merasa Menjadi Muslim Pari Muslim Bahkan Hanya Karena Tindakan Tindakannya Kelihatan Muslim Bajunya Muslim Sekali Belum Tentu Makanya Bukan Berarti Bahwa Baju Muslim Tidak Penting Tapi Kita Diajarkan Melalui Ilmu Tasawuf Ini Adalah Jangan Terkecoh Kepada Penampilan Luar Tapi Kita Harus Sampai Kedalam Nah Yang Dalam Ini Tidak Ada Yang Tau Kecuali Kita Dan Allah Makanya Tidak Boleh Menghakimi Orang Itulah Makanya Saya Bilang Tasawuf Ini Itu Iksan Orang Itu Kalau Islamnya Sudah Sampai Iksan Itu Tidak Mudah Menghakimi Orang Kenapa Ya Karena Menghakimi Itu Kan Andainya Kamu Ngerti Hakikat Sesuatu Kamu Menghakimi Si Ini A Si Ini B Si Ini C Ini Orang Baik Ini Orang Jelek Itu Kan Kamu Harus Mengetahui Hakikatnya Orang Itu Siapa Yang Bisa Mengetahui Hakikat Orang Itu Kalau Bukan Diri Orang Itu Dan Allah Apa 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 Hak Hakimi Dia Itulah Itulah Ajaran Tasawuf Makanya Ajaran Al-Ghazali Atau Bukan Al-Ghazali Di dalam Di dalam Ajaran Ahlu sunnah Wala jamaah Kan Kita Tidak Boleh Atau Dilarang Mengkafirkan Orang Yang Menyembah Atau Sholat Menghadap Ka'bah Ya Kami Tidak Diperbolehkan Mengkafirkan Orang Yang Ahlul Qibla Yang Sholat Menghadap Qibla Tidak Boleh Karena Kita Tidak Bisa Menilai Hati Orang Itu Jadi Itulah Itulah Pentingnya Ajaran Tasawuf Ini Karena Inilah Iksan Dan Iksan Itu Puncak Dari Tangga Tangga Menjadi Muslim Ini Iman Islam Iksan Kalau Belum Sampai Iksan Ini Itu Kita Sebagai Manusia Muslim Tidak Menarik Sebetulnya Kita Menarik Karena Ada Iksannya Karena Iksan Ini Sebetulnya Adalah Hiasan Yang Membuat Orang Itu Kemudian Tampak Menjadi Orang Yang Apa Itu Baik Berakhlak Baik Dan Seterusnya Inilah Pesan Al-Ghazali Untuk Umat Islam Abad 21 Ya Kira-kira Begitu Jadi Akhlak Seperti Itu Dan Semoga Kita Bisa Menjalani Ajaran Ikhya Ini Di Dalam Konteks Masyarakat Abad 21 Dan Seterusnya Mungkin Kita Kalau Mau Ada Diskusi Monggo Saja Mas Fawzi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terus Terus Atas Apa Apa Apalunya Bapak Ibu Yang saya Harumati Masih Ada Waktu Untuk Jawab Saya Terus Silakan Kalau Akan Pertanyaan Wah Langsung Di Lapan Dari Para Khamir Siapa Ada Beruat Beruat Berat Semua Saya Mulai Dari Jaman Satu Persatu Langsung Langsung Ajar Nanti Ya Munggo Sambil Di 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 Karena Ini Untuk Masuk Di TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kangen Saya Terobati Malam Ini Kira-kira 30 Tahun Yang Lampau Ketika Belum Nikah Masih Muda Masih Ganteng Itu Mabhum Mampir Di rumah Setelah Itu Di Stasiun Kehilangan Laptop Kan Belum Nikah Yang Jelas Malam Ini Terobati Malam Ini Saya Mengaji Ikhya 50 Tahun Yang Lampau Saya Mengaji Dengan Mbah Mohamad Di Pondohan Saya Ini Santri Pondohan Ketika 65 PKS Sedang Hebat-hebatnya Sedang Dikutuk Itu Saya Melihat Penguntukan PKI Di Tayu Pondok Mua Dekat Pondok Itu Ada Kelurahan Yang Setiap Hari Itu Lagunya Genjer-genjer Dan Genjer-genjer Diarahkan Ke Masjid Dimana Mbah Ini Sedang Mengkaji Saya Ulumudin Itu Ceritanya Ada Memang Keganasan PKI Luar Biasa Sengaja Corongnya Itu Di Arahkan Ke Masjid Saya Ngaji Disitu Jadi Betul-betul Amanya Kedua Tadi yang Disinggung Mengenai Ada Tabiat Ada Akhlak Menarik Sekali Dan ini Pembahasan Yang Luar Biasa Karena Menyangkut Ilmu Nafs Ilmu Jiwa Itu Kalau Yang Ahli Ilmu Jiwa Itu Nyambung Sekali Nah Ini Tabiat Ada Akhlak Tabiat Sesuatu Yang Sebetulnya Asli Kemudian Akhlak Memang Itu Ada Proses Yang Tiga Itu Yang Terakhir Yang Saya Menarik Yang Saya Alami Disini Proses Lingkungan Environment Proses Lingkungan Itu Pengaruhnya Luar Biasa Proses Lingkungan Jadi Akhlak Akhlak Orang Orang Kita Yang Sudah Menyantri Dulunya Di Indonesia Ketika Dia Terjunkan Di Kawasan Yang Seperti Ini Yang Belantara Masya Allah Berubah Syukur-syukur Kalau Tidak Tidak Meninggalkan Tapi Ada Beberapa Yang Meninggalkan Imannya Nah Itu Jadi Pengaruh Lingkungan Sangat Kemudian Pengaruh Lingkungan Tadi Belanda Mengatakan Bahwa Kita Itu Pemalas Diterima Atau Tidak Saya Belum Sama Sekali Menerima Atau Tidak Juga Enggak Karena Apa Berdasarkan Research Mereka Serama 350 Tahun Itu Enggak Sebentar Kenapa Demikian Saya Bandingkan Orang Indonesia Secara Karakteristik Memang Apa Namanya Ayem Adem Alon Alon Waton Kelak Memang Itu Kenapa Alamnya Itu Yang Sangat Indah Angin Tidak Ribut Seperti Disini Angin Sepoy Sepoy Basah Masya Allah Luar Biasa Disini Pak Bagaimana Mau Jalan Linggang Kang Kalau Enggak Jadi Bungawan Solo Lagu Yang Begitu Disini Enggak Lagu Laku Slow Slow motion Enggak Laku Disini Bayangkan Tidak Unsur Bersatu Disini Angin Kencang Dingin Hujan Terus Ada yang Nambahkan Pak D katanya Rahasia 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 Pak D Jadi Memang Setelah Selama Lama Indonesia Dipengaruhi Lingkungan Yang Seperti Itu Membuat Bangsanya Kurang Heroik Dalam Soal Misalnya Wiss Mangan Rak Mangan Nek Kumpul Jadi Mereka Tidak ada Kebiasaan Punya Tabungan Yang Dimakan Besok Itu Tidak Tau Tapi Orang Sini Sudah Menimbun Segala Kalanya Itu Karakteristik Bisa Dimengaruhi Dengan Lingkungan Lingkungan Ini Sangat Dasat Karena Itu Bagaimana Mereka Bisa Membuat Bendungan Yang Hebat Karena Mereka Sering Banjir Sering Meluap Luap Itu Lingkungan Terus Tadi Tandai Lagi Mengenai Betapapun Islam Mengajarkan Kasih Sayang Tidak hanya Kepada Manusia Tapi Kepada Binatang Tapi Tapi Disini Sudah Mendaul Ada Partai Binatang Di Partai Fanda Diren Saya Tidak Tau Apakah Di Negara Selain Ini Ada Partai Politik Yang Memperhatikan Diren Ada Wakilnya Di Parlemen Diren Itu Binatang Ada Partai Orang Di Parlemen Mewakili Mewakili Kambing Jadi Kalau ada Orang Makanya Itu Karena Itu Tadi Disinggung Beliau Menyinggung Mengenai Soal Penyayang Binatang Dan Sebagainya Di Indonesia Luar Biasa Ayam Terseksa Sebelum Mati Sebelum Disembeleh Terseksa Betul Tapi Disini Masya Ada Burung Itu Burung Di Kelompok Itu Ditelepon Yang Wambulan Wambulan Itu Mas Masya Allah Terima kasih Sebetulnya Masih ada Nanti Ini jadi panjang Lagi Biasanya Mas Fauzi Ini Supaya Masuk TV Ya Mas 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 Kita Orang N.O Mengajarkan Tasawuf Dari zaman Dulu Dari masuknya Islam ke Indonesia Semua Wali Tasawuf Semuanya Sudah Mengakar Iqyam Lutin Sudah Menjadi Makanan Orang Kita Bagaimana Dengan Aliran Yang Yang Mengarangkan Tasawuf Anak-anak Muda Sekarang Kena Di seluruh Indonesia Banyak Sekarang Terus terang aja Banyak Berkumpul Di PKS Saya Terus terang Saja Saya Terus terang Saja Saya Terus terang Saja Kena Kena Pengaruh Kena Pengaruh Wahabi Sekarang Menyarak Di Indonesia Bagaimana Itu Sikap Kita Terhadap Mereka Dan Ini Mengaruhi Politik Yang Datang Bagi Bangsa Indonesia Terutama Orang Muslim Pintar Keterangan Itu Penting Sekali Pak Gak boleh Nyebut Naret Pak Kena Ini Bawas Lu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gus Perkenalkan Nama saya Mujidahidin Dari Cirebon Karir Karir Rata-rata Teman-teman Disini Jamaat Tombuati Sedang Menekuni S2M Sarjana Sekun Maken Pertanyaan Gus Tadi Menerangkan Tentang Tasawuf Diantaranya Kita Jangan Tertipu Dengan Penampilan Sebab Akhir-akhir Ini Gus Apalagi Kita Dengar Media Dengar Berita-berita Di Indonesia Banyak Marak Sekali Ustadz-ustad Muda Yang naik Down Gitu Sehingga Kadang-kadang Kita Melupakan Ulama-ulama NU Ulama-ulama Salaf Karena Apa Dia Tidak Ngerti Bahasa Intelek Gak Bisa Main Di Pertanyaannya Mohon Dijelaskan Ada Makolah Imam Gus Ali Yang Berbunyi Itu Saja Supaya Gus Ulil Bisa Menjelaskan Dengan Jelas Dan Lebar Dari Saya Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya Tadi Tertarik Dengan Informasi Dari Kienafan Tadi Soal Partai Binatang Penyayang Binatang Bukan Partai Binatang Partai Penyayang Binatang Menurut saya Ini menarik Sesuatu Yang Kadang-kadang Tidak Terpikirkan Oleh Kita Yang Hidup Di Dalam Masyarakat Islam Sendiri Kadang-kadang Orang Lain Itu Justru Sudah Menjalankan Sebagian Dari Ajaran Islam Lebih Dulu Daripada Kita Nah Ini Bagaimana Ini kan Tantangan Buat Umat Islam Jadi Umat Islam Itu Kadang-kadang Justru Terlambat Di Dalam Menerjemahkan Islam Di Dalam Kehidupan Nyata Dibanding Dengan Umat-umat Yang Lain Nah Ini Sekaligus Juga Kritik Buat Kita Kita Ini Sebagai Umat Islam Kadang-kadang Memperlakukan Binatang Atau Memperlakukan Orang Lain Ternyata Tidak Seperti Yang Dikehendaki Oleh Ajaran Islam Yaitu Iksan Nah Tapi Sebetulnya Kalau Kita Gini Karena Sayyidina Ali Pernah Berkata Yang Ini Buat Saya Penting Untuk D Garis Bawai Di dalam Kehidupan Sekarang Ini Sayyidina Ali Mengatakan Bahwa Al-khikmatu Dholatul Mu'min Hikmah Hikmah itu Kebenaran Itu Adalah Barang Hilangnya Orang Mu'min Orang Beriman Aina Mawajataha Akhothaha Dimanapun Dia Menemukan Hikmah Itu Walaupun Itu Datang Dari Orang Lain Sebaiknya Seharusnya Dia Mengambil Kebenaran Itu Jadi Jangan Ragu-ragu Untuk Belajar Dari Orang Lain Tentang Kebenaran Karena Kebenaran Itu Adalah Milik Kita Cuma Allah Itu Mengajarkan Kita Kadang Kadang Tidak Langsung Tapi Jadi Allah Itu Kadang Kadang Mengajari Umat Islam Itu Tidak Secara Langsung Melalui Orang Lain Itu Banyak Sekali Banyak Sekali Allah Itu Mengajari Kita Melalui Wasilahnya Itu Orang Orang Yang Bukan Muslim Kadang Itu Banyak Sekali Dan Orang Islam Tidak Boleh Menolak Kebenaran Itu Hanya Gara-gara Itu Datang Dari Orang Muslim Tidak Boleh Itu Karena Al-Hikmatu Dholatul Mu'min Kebenaran Itu Adalah Barang Hilang Milik Orang Beriman Aina Mawajadaha Akhothah Dimanapun Dia Menemukan Itu Harus Diambil Yang Tidak Boleh Diambil Kalau Itu Barang Yang Salah Tapi Kalau Barang Yang Baik Dimanapun Sumbernya Kata Sayyidina Ali Itu Adalah Milik Orang Islam Ambillah Itu Nah Kita Kadang-kadang Masih Lengah Atau Masih Belum Menyadari Bagaimana Terjemahan Iksan Di Dalam Misalnya Kebinat Apa Bukan Kebinatangan Tapi Dalam Soal Perhewanan Kadang-kadang Kita Masih Belum Menyadari Itu Saya Tidak Tau Bagaimana Caranya Itu Mengajari Orang-orang Indonesia Untuk Tidak Membawa Ayam Seperti Itu Itu Kita Sendiri Sebagai Orang Yang Beriman Mestinya Kita Tau Itu Bukan Tindakan Yang Yang Tepat Nah Teman-teman Sekalian Iksan Itu Bukan Soal Halal Haram Itu Yang Penting Iksan Itu Bukan Soal Halal Haram Gak Ada Larangan Dalam Islam Soal Bawa Ayam Pake Sepeda Motor Dipanggang Di Panas Matah Gak Ada Larangannya Gak Ada Secara Spesifik Loh ya Gak Ada Gak Ada Gak Ada Larangan Kita Menelantarkan Kucing Atau Apa Di Jalanan Gak Dikasih Gak Ada Tetapi Itu Menurut Standar Iksan Itu Tidak Iksan Jadi Iksan Ini Sebetulnya Di atas Halal Haram Sudah Itu Sama Dengan Ini Loh Makanan Itu Halal Tapi Belum Tentu Makanan Yang Halal Itu Iksan Untuk Kita Konsumsi Betul Enggak Banyak Makanan Yang Halal Tapi Belum Tentu Itu Iksan Untuk Kita Konsumsi Loh 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 Kita Punya Penyakit Diabet Ya Enggak Iksan Kita Makan Karbo Yang Terlalu Apalagi Apa Itu Nasi Itu Yang Tingkat Indeks Glukosanya Tinggi Sekali Itu Kan Ya Enggak Boleh Itu Bukan Iksan Itu Nasinya Sendiri Halal Tapi Untuk Orang Itu Tidak Iksan Dia Makan Nasi Jadi Makanya Iksan Itu Adalah Bion Halal Haram Di Atasnya Nah Orang Itu Gak Bisa Hidup Hanya Dengan Halal Haram Halal Haram Itu Standar Dasar Tapi Setelah Halal Haram Harus Ada Ilmu Yang Lain Apa Itu Iksan Karena Belum Tentu Semua Kalau Yang Haram Jelas Gak Boleh Dimakan Tapi Belum Tentu Semua Yang Halal Itu Layak Dimakan Itulah Namanya Iksan Belum Tentu Pekerjaan Itu Ada Pekerjaan Pekerjaan Yang Menurut Hukum Itu Boleh Tapi Belum Tentu Iksan Untuk Dilaksanakan Ketika Sunan Kudus Melarang Orang Islam Dikudus Untuk Makan Daging Sapi Itu Bukan Soal Halal Haram Itu Soal Iksan Hikmah Ketika Sunan Kudus Membangun Penara Dengan Arsitektur Hindu Itu Bukan Soal Halal Haram Mantasya Bahab Barang Siapa Menyerupai Orang Lain Sama Dengan Mereka Itu Artinya Sunan Kudus Menyerupai Orang Hidup Bukan Itu Persoalannya Adalah Soal Ikhsan Itu Jadi Ikhsan Itu Itu Makanya Saya Senang Sekali Tadi Ada Partai Binatang Partai Penyayang Binatang Pertanyaan Yang Kedua Nah Ini Yang Berat Ini Pengaruh Lingkungan Itu Juga Penting Pengaruh Lingkungan Ini Kadang Kadang Itu Mengalahkan Watak Dan Pendidikan Ini Memang Problem Besar Itu Karena Itu Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Itu Adalah Salah Satu Instrumen Pendidikan Yang Paling Penting Karena Kadang Kadang Orang Dididik Sudah Baik Baik Tapi Kok Lingkungannya Tidak Baik Itu Juga Berubah Dia Itu Karena Itu Gini Bang Ghazali Tadi Belgiah Saya Terangkan Ini Bang Ghazali Punya Teori Yang Bagus Tentang Bagaimana Cara Orang Bekerja Orang Itu Kenapa Kok Melakukan Sesuatu Begini 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 Ang Ghazali Punya Teori Begini Manusia Itu Jiwanya Itu Diserupakan Seperti Gelas Ini Gelas Gelas Ini Kalau Diisi Air Sampai Penuh Apa Yang Terjadi Airnya Meluber Meludakan Muntah Nah Orang Itu Jiwanya Seperti Gelas Ini Ada Orang Yang Jiwanya Penuh Dengan Ahlak Yang Baik Sejak Lahir Lahir Itu Sudah Penuh Dengan Ahlak Yang Baik Nah Karena Dia Penuh Dengan Ahlak Yang Baik Kemudian Airnya Meluber Keluar Nah Kebaikan Yang Meluber Itulah Yang Kemudian Meluber Ngalir Ke Tubuh Setelah Mengalir Ketubuh Menggerakkan Tubuhnya Untuk Berbuat Baik Karena Kebaikannya Sudah Penuh Disini Nah Tapi Orang Yang Kebaikannya Meluber Sejak Lahir Itu Jarang Mungkin Hanya Para Nabi Dan Wali Wali pun Juga Enggak Belajar Dulu Wali-Wali Itu Hanya Para Nabi Itu Yang Gelasnya Penuh Umumnya Orang Ketika Lahir Gelasnya Itu Kosong Atau Penuh Hanya Setengah Saja Terisi Nah Bagaimana 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 Mengisi Gelas Ini Teori Algo Yang Penting Cara Mengisinya Adalah Badan Kamu Ini Anggota Badan Kita Ini Melakukan Sesuatu Yang Baik Kalau Kamu Melakukan Sesuatu Yang Baik Itu Kemudian Menciptakan Sifat Yang Pelan-pelan Mengalir Kedalam Jiwa Kita Jadi Kalau Kita Melakukan Tindakan Yang Baik Itu Pelan-pelan Gelas Ini Jiwa Kita Ini Kalau Sudah Penuh Mengalir Keluar Menjadi Tindakan Yang Baik Lagi Jadi Baik Tambah Baik Tambah Baik Tambah Baik Makin Baik Kebaikannya Makin Apa ya Ibarat Main Bola Makin Canggih Makin Itu kan Orang Kalau Main Bola Tiap Minggu Kan Tekniknya Makin Terasah Pokoknya Makin Indah Dilihat Makin Enak Itu Karena Apa Karena Gelasnya Terisi Penuh Meluber Keluar Kemudian Menggerakkan Badanya Berbuat Baik Nah Bersahabat Dengan Orang Baik Itu juga Bisa Nisi Gelas Ini Tapi Kalau Gelas Ini Tidak Diisi Artinya Kalau Kita Tidak Berbuat Baik Itu Tidak Akan Membuat Gelas Ini Penuh Kalau Gelas Ini Tidak Penuh Enggak Akan Menggerakkan Kita Berbuat Baik Itulah Tugas Kita Jadi Kata Al-Hazali Gelas Ini Harus Diisi Sampai Penuh Cara Isinya Apa Latihan Berbuat Baik Memang Lama Pertama Latihan Terpaksa Makanya Berbuat Baik Itu Mula Mula Adalah Paksaan Pelan Pelan Menjadi Sesuatu Yang Natural Alamiah Kalau Sudah Alamiah Itu Kalau Sudah Ini Penuh Isinya Selama Belum Isi Penuh Ini Gelas Ini Itu Kita Melakukan Kebaikan Itu Dengan Paksaan Aja Seperti Anak Diajar Anak Itu Kan Kalau Belajar Kebaikan Kita Harus Dipaksa Oleh Orang Tua Biasa Ini Apa Putranya Dari Belgia Ini Yang Antara Saya Dari Sana Anak Ini Kan Latihan Piano Setiap Hari Harus Diperintahkan Kadang-kadang Lama Halus Pergi Pergi Itu Kan Harus Dipaksa Tapi Lama-lama Kalau Dia Sudah Menikmati Main Piano Dia Kemudian Melakukan Main Piano Itu Secara Alamiah Tidak Terpaksa Lagi Nah Tidak Terpaksa Itu Terjadi Kalau Gelas Ini Sudah Penuh Selama Ini Masih Kosong Itu Kita Merasa Males Melakukan Tindakan Itu Karena Belum Jadi Akhlak Jadi Kalau Kita Sudah Merasa Solat Itu Bahagia Dan Tidak Merasa Dipaksa Oleh Siapapun Itu Berarti Gelas Sudah Penuh Tapi Kalau Kita Merasa Solat Itu Karena Paksaan Si Itu Berarti Gelas Masih Kosong Atau Baru Terisi Setengah Atau Seperti Atau Sepertiga Atau Dua Pertiga Itu Teori Al-Ghazali Jiwa Manusia Itu Gelas Tugas Kita Mengisi Gelas Ini Sampai Penuh Dengan Kebaikan Sesudah Dia Terpenuh Berisi Kebaikan Maka Kemudian Kita Itu Melakukan Tindakan Kebaikan Itu Secara Alamiah Secara Natural Bukan Karena Paksaan Bukan Karena Diawasi Polisi Bukan Karena Ada Polisi Moral Kalau Di Namanya Mutawwe Solat Karena Ada Mutawwe Solat Kalau Tidak Solat Itu Namanya Solat Karena Mutawwe Bukan Karena Solat Bukan Karena Wadah Ini Sudah Penuh Dengan Akhlak Nah Lingkungan Yang Baik Itu Bisa Membantu Mengisi Gelas Ini Gelas Ini Harus Diisi Sudara Sudara Supaya Penuh Dan Membuat Kita Berbuat Baik Ada Kelompok Yang Tidak Suka Tasawuf Saya Tidak Sebut Kelompok Itu Karena Sudah Disebut Oleh Nah Ya Kalau Ada Kelompok Yang Tidak Suka Tasawuf Ya Mereka Punya Alasan Dan Dalil Sendiri Kalau Saya Si Ya Ya Biarkan Saja Karena Ya Orang Punya Pendapat Yang Berbeda Monggo Saja Tapi Kita Punya Saya Atau Kita Sebagai Warga Nah Diin Kita Punya Keyakinan Punya Pandangan Yang Menurut Saya Lebih Benar Menurut Saya Bahwa Tasawuf Ini Adalah Implementasi Adalah Bentuk Terjemahan Dari Iksan Itu Kenapa Islam Itu Datang Ke Nusantara Secara Mudah Diterima Oleh Nusantara Karena Iksan Nah Saya Berpandangan Islam Itu Diterima Di Eropa Nantinya Juga Karena Iksan Saya Kemarin Tadi Saya Cerita Di Belgia Saya Kemarin Di Perancis Diundang Jamaah Ibu Ibu Ar-Rautah Di Paris Sebelum Saya Datang Ke Jamaah Itu Saya Bertemu Dengan Orang Saya Lagi Sarapan Di Toko Roti Tiba-tiba Ada Seorang Bule Mendekati Saya Dia Tanya Kamu Dari Mana Saya Dari Indonesia Wah Saya Pernah Ke Indonesia Saya Cinta Indonesia I Love Indonesia But I Hate Islam Dia Bila Begitu Saya Cinta Indonesia Tapi Saya Benci Islam Wah Ini Lagi Sarapan Di Dikasih Komentar Seperti Itu Kan Sarapan Jadi Gak Enak Blas Itu Apa Terus Wah Akhirnya Terus Diskusi Panjang Lebar Dia Tanya Kenapa Quran Kok Bilang Begini Begini Kenapa Islam Berisi Ayat Ayat Yang Membenci Yahudi Akhirnya Ya Saya Jelaskan Ya Karena Lagi Sarapan Masa Suruh Nguliai Kan Gak Enak Ya Tapi Saya Terangkan Dan Saya Terangkan Saya Terangkan Tapi Poinnya Adalah Ada Or Saya Kira Bukan Banyak Satu Kalangan Tertentu Di Eropa Yang Tidak Suka Dengan Orang Islam Di Belanda Pun Juga Ada Partai Apa Itu Hit Wilders Yang Kita Tahu Anti Islam Dan Membenci Islam Dan Seterusnya Menurut Saya Kelompok-kelompok Semacam Ini Dulu Waktu Wali Songo Datang Ke Nusantara Juga Ada Jangan Dikira Gak Ada Jadi Kita Sudah Pernah Ngalami Hal Seperti Itu Sebelum Kalian Menghadapi Di Belanda Nah Apa Cara Wali Songo Itu Menghadapi Ini Ihsan Apa Caranya Caranya Adalah Memberikan Contoh Yang Baik Akhlak Yang Baik Kepada Orang-orang Itu Orang-orang Ini kan Sebetulnya Menghakimi Atau Menilai Islam Berdasarkan Apa Yang Dia Baca Di Koran Atau Dilihat Di Televisi Atau Pengalaman Dengan Orang-orang Islam Yang Kebetulan Tidak Menyenangkan Dia Maksudnya Apa Dia Bersentuhan Dengan Islam Yang Tidak Ada Iksannya Iya Iya Kan Jadi Orang-orang Ini Bersentuhan Dengan Islam Yang Tidak Ada Iksannya Melalui Orang-orang Islam Yang Hidup Di Di Eropa Mungkin Sebagian Tapi Kalau Kita Umat Islam Menghadirkan Islam Disini Dengan Iksan Insyaallah Orang Ini Akan Berubah Tadi Itu Di Pengajian Di Belgia Itu Juga Ada Cerita Menarik Ada Seorang Ibu-ibu Anggota Pengajian Yang Berasal Dari Aceh Dia Memandu Kami Berkeliling Di Bruhe Di Sebuah Kota Yang Indah Di Kota Belgia Di Bruges Dia Cerita Begini Dia Ini Pekerja Sosial Social Worker Dia Cerita Ke Saya Saya Melihat Salah Satu Problem Yang Dihadapi Orang Belgia Kata Dia Itu Adalah Loneliness Apa Itu Kesepian Terutama Orang-orang Tua Yang Ya kan Kultur Mungkin Kultur Disini Beda Dengan Di Indonesia Dimana Anak-anak Itu Ngerawat Ngumpul Ya Tadi Itu Kata Kina Mangan Orang Mangan Kumpul Ya Makanya Enak Seneng Jadi Semua Kumpul Nah Disini Mungkin Kulturnya Lain Orang-orang Sudah Tua Kesepian Dan Segala Nah Satu hari Dia Ngantar Anak Sekolah Dia Dia Mengucapkan Selamat Pagi Kepada Orang Itu Ya Cuek Saja Satu Hari Dia Mengirim Dia Mengambil Tindakan Yang Agak Tidak Normal Dia Datang Ke rumah Orang Ini Mengirim Semangkuk Mie Dia Mengantarkan Mie Ini Praktik Di Indonesia Ini Biasa Antara Tetangga Kirim Makanan Itu Kan Disini Kan Mungkin Gak Biasa Atau Biasa Tapi Dulu Sekarang Sudah Hilang Tradisi Itu Dia Kirim Makanan Ke Orang Itu Wah Senang Sekali Orang Tua Semula Dia Ragu Ragu Ini Saya Ngirim Ini Kira-kira Dia Suka Enggak Apalagi Mie Aceh Ini Pedas Dan Segala Macem Enggak Yakin Kalau Ini Diterima Orang Itu Tapi Dia Kirim Ke Rumah Itu Senang Sekali Dia Karena Ada Orang Yang Menyapa Dia Yang Menyapa Dia Nah Senang Sekali Suatu Saat Ada Rombongan Dari Aceh Datang Ke Rumah Dia Sampai Delapan Orang Rumah Nggak Cukup Sehingga Harus Ditidurkan Di Ruang Tamu Kayak Pindang Gitu Apa Pokoknya Tidur Nggak Nggak Layak Gitu Ya Nah Orang Tua Ini Lihat Ngirim Saya Kok Disitu Banyak Tamu Gimana Terus Hari Berikutnya Dia Tanya Itu Siapa Tamu Itu Orang Dari Daerah Saya Dari Indonesia Rumah Kamu Cukup Ya Nggak Ini Delapan Orang Lain Kali Kalau Kamu Punya Temu Banyak Ada Ruang Kosong Di Rumah Saya Ada Dua Kamar Kamu Bisa Kirim Dua Orang Minimal Ke Rumah Saya Sehingga Rumah Kamu Nggak Kepenuhan Jadi Ini Iksan Contoh Bagaimana Orang Yang Semula Mungkin Dia Benci Sama Orang Islam Pake Jilbab Segala Macem Mungkin Dia Punya Persepsi Yang Buruk Tentang Ini Pake Jilbab Di Anacah Ini Tapi Dengan Tindakan Iksan Seperti Ini Dia Tiba Berubah Mana Ada Orang Orang Eropa Ngasih Tumpangan Disini Kan Satu Kamar Semalam Berapa Mbak Lely Ya Minimal 80 euro 50 euro Satu kamar Lumayan Artinya Itu 700 ribu Kalau Dua kamar Satu Setengah Juta Jadi Inilah Iksan Kalau Ada Orang Menolak Tasawuf Ya Monggo Saja Tapi Resikonya Kalau Kamu Nolak Tasawuf Itu Adalah Jaminan Islam Tidak Diterima Orang Jadi Kalau Menurut Saya Tidak Usah Diajak Bicara Orang Seperti Ini Pak Jadi Ya Kita Memberikan Kita Kita Jalankan Saja Tradisi Islam Yang Iksan Seperti Ini Ada Orang Anti Itu Monggo Saja Tidak Masalah Pasti Mereka Pelan Pelan Akan Akan Tersingkir Sendiri Saya Kok Yakin Islam Yang Tidak Ada Iksannya Ini Saya Tidak Menyebut Kelompok Siapa Tapi Ini Pelan Cepat Atau Lambat Akan Tersingkir Dan Anda Bisa Lihat Sendiri Islam Yang Seperti Ini Dimanapun Susah Berkembang Dimanapun Walaupun Dibiayai Jutaan Dolar Tidak Bisa Berkembang Buktinya Sudah Ada Sekarang Ini Mereka Biayai Dengan Jutaan Dolar Kemana Mana Tapi Hasilnya Nol Kalaupun Mereka Berkembang Hanya Berkembang Di kalangan Yang Seterbatas Sekali Tapi Islam Yang Ikhsan Ini Tidak Ada Dananya Dananya Sawaran Kayak Begini Tapi Dia Bisa Berkembang Dengan Cepat Jadi Percayalah Tidak Usah Karena Dalil Itu Gini Orang Itu Tidak Bisa Diakinkan Dengan Dalil Jangan Berharap Orang Itu Berubah Karena Kita Dalili Jangan Tidak 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 Kanji Nabi Itu Mengislamkan Orang Bukan Karena Dalil Tapi Karena Akhlaknya Karena Akhlaknya Karena Ikhsan Tadi Itu Jadi Tidak Usah Khawatir Makanya Kalau Kita Kalah Dalil Tidak 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 Yang penting Kita Percaya Ini adalah Ikhsan Ini adalah Sesuatu Yang Sesuai Dengan Nilai Ikhsan Ini Dan Insyaallah Kalau Ikhsan Ini Kita Konsisten Kita Lakukan Insyaallah Akan Membawa Islam Ini Tersebar Dengan Cepat Yang terakhir Tadi Apa Jangan Tertipu Dengan Tadi Penampilan Itu Saya Akan Kutipkan Sesuatu Dari Kitab Hikam Ibn Atta Ila Asakandari Imam Ibn Atta Ila Asakandari Pernah Mengatakan Dalam Kitab Hikam Ketaatan Yang Membuat Orang Merasa Bersimpuh Di hadapan Allah Karena Dia Malu Dia Menyesal Dan seterusnya Yang disebut Oleh beliau Dengan Inkisar Kemaksiatan Yang membuat Orang Merasa Inkisar Merasa Menyesal Merasa Malu Malu Sehingga Dia Bertobat Kepada Allah Lebih Baik Maksiat Seperti Itu Ketimbang Ketaatan Yang Membuat Orang Itu Sombong Saya ulang Ya Maksiat Yang Membuat Orang Tobat Lebih Baik Daripada Toat Yang Membuat Orang Itu Arogan Ini Ini bukan Kata-kata Untuk Mendorong Orang Maksiat Tentu Saja Tidak Tapi Ini Kata-kata Intinya Adalah Bahwa Ketaatan Itu Walaupun Ketaatan Tapi Kalau Membuat Engkau Sombong Itu Nilainya Jadi Turun Tetap Ada Pahalanya Tetapi Dia Turun Sama Sekali Justru Nilainya Disalib Oleh Kemaksiatan Yang Ujung-ujungnya Adalah Taubat Ini Kan Gak Bisa Dinilai Dengan Ilmu Lahir Ini Ini Kan Apa Iksan Orang Sampai Kepada Kesimpulan Itu Iksan Kalau Memakai Ilmu Syariah Mungkin Gak Sampai Kesitu Tapi Kalau Memakai Ilmu Iksan Akan Sampai Kesitu Itulah Pentingnya Kenapa Iksan Makanya Saya Katakan Iksan Ini Adalah Hiasan Islam Yang Membuat Orang Islam Orang Di Luar Islam Tertarik Kalau Tidak Ada Iksan Ini Gak Bisa Jadi Inilah Mungkin Sesuatu Yang Bisa Kita Ambil Dari Al-Ghazali Semoga Kita Di Eropa Sini Bisa Menampilkan Iksan Ini Kepada Orang-orang Setempat Dan Insya Allah Dengan Iksan Ini Islamofobia Pelan-pelan Dikikis Ketakutan Pada Islam Pelan-pelan Bisa Diatasi Dan Persepsi Orang Eropa Mengenai Islam Juga Pelan-pelan Bisa Dikoreksi Ini Semua Tanggung jawab Orang Islam Apa Tanggung jawab Itu Iksan Iksan Kira Cukup Karena Saya Sudah Capek Juga Ini Sebetulnya Kan Ngaji Bonus Kalaupun Saya Tidak Datang Juga Tidak Apa-apa Tapi Karena Demi Iksan Maka Saya Datang Terima Kasih Semoga Kita Berjumpa Lagi Di Lain Waktu Dan Mari Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wallahul Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbil Alamin Yel comedy Assalamualaikum Lawlas Amin. 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 Amin.